Partai politik dan penyelenggara negara, saya akan minta kesedihan dari bapak-bapak yang terhormat, para ketua, anggota Dewan yang hadir, kemudian adik-adik mahasiswa, untuk kita boleh bersama-sama memberikan kontribusi berupa pertanyaan atau pernyataan, untuk kita lebih mempertajam bahwa pemilu kada di Provinsi Sulawesi Utara itu harus berintegritas dan berkualitas. Betul, dan mungkin ada satu tiketan pesan nih Pak, harus bebas hoax, betul nggak Pak? Iya, sudah di dalam itu. Sudah termasuk di dalamnya pemilu yang berintegritas. Manipuliting, tolak manipuliting, tolak politisasi sara, termasuk hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Tidak boleh terjadi. Itu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini ya Pak? Baik. Saya langsung menyerahkan talkshow ini kepada Pak Joshua, perlu bantuan saya untuk mengundang bapak-bapak yang akan, kurut berbicara dengan Pak John di dalam talkshow mungkin Pak? Bapak boleh pegang lain-lain ya? Iya. Iya. Pak John yang lebih tahu nama-nama mereka? Tahu. Oke. Akan langsung diundang? Atau bagaimana nih Pak? Saya langsung usahkan ke Pak John? Iya. Baik. Kita beri temukan lupa John Swap dan juga talkshow Pilkada Sulut yang berintegritas. Ya terima kasih si. Selamat malam semuanya. Berpikir dan berbukur sejauh mana pelaksanaan Pemilu Kada tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di tahun 2018 betul-betul akan terlaksana secara berintegritas, berkualitas, dan menjamin stabilitas daerah. Selamat malam semuanya. 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 Provinsi Sulawesi Utara Untuk menyampaikan Sejauh mana pemikiran Dan kita akan tindakan Pengawasan pemilu Yang bisa kita golongkan Itu adalah Sikap dan perilaku Memujudkan pemilu kadar Yang berintegritas Silahkan Pak Injil Terima kasih Pak Moderator Pak Joni Suwak Sarjana Tekonomi Magistral Sainis Pak Fetia tunggu Kita sambut dulu Dari anggota KAPIU Provinsi Sulawesi Utara Berarti sudah lengkap ini Pembicara kita Dan juga Kita kedatangan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Minasan Negara Ada Coba berdiri Kemudian ada Ketua Panwaslu Kalaut Dan anggota Dari Kalaut Oh silahkan Oke Kita masuk dulu Nanti sesudah itu Ibu-pimpin yang akan Menyampaikan Sesuatu Silahkan dari Bawas itu Bilang senior Bukan senior Tapi guru saya Karena sewaktu saya Di lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Ini adalah Pimpinan saya Di bawah Selopopinsi Pak Joni Kesempatan yang Luar biasa Dari sisi Pengawasan kami Badan pengawas Kabupaten Kejamatan Bahkan Kelurahan desa Nanti di hari Itu ada Pengawas TPS Satu TPS Satu Mengapa ini Struktur Organisasi Dibangun secara Permanen ini Bahwa Bawaslu Menginginkan Pemilu yang Benar-benar Berkualitas Berintegritas Sehingga Segala Pelanggaran Pemilu Bisa Ditindaklanjuti Oleh Pengawas Pemilu Pendekatan Secara Personil Hadirnya Pengawas Pemilu Yang ada Ditingkat Kelurahan Desa Itu Lebih Menguntungkan Bawaslu Dari sisi Pelaporan Karena selama ini Masyarakat Terkadang Takut melapor Sehingga Bawaslu Jadi bulan-bulanan Ketika Ada masyarakat Yang mengatakan Bahwa Tidak Diproses Keluar Nah Sekarang Dengan hadirnya Lembaga Bawaslu Yang sampai Ditingkat TPS Bisa Menjadikan Pemilu Kada kita Di 6 Kabupaten Kota ini Akan Lebih Berkualitas Akan Sangat Berintegritas Terlebih Pada Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Penyelenggara Pemilu Sekarang Menjadi Tantangan Kita Saya Ingin Tanya Sejauh Mana Kapasitas Dan Kapabilitas Daripada Penyelenggara Pemilu Itu Dari Jajaran Panwaslu Dan Panwarcam Sampai Pada Pengawas TPS Boleh Dijelas Dalam Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Kami Bawaslu Provinsi Hampir Setiap Minggu Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pengawas Pemilu Baik Di tingkat Kabupaten Bahkan Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Kelurahan Desa Ini Hukum Daripada Penyelenggara Pemilu Itu Silahkan Dik Baik Terima kasih Moderator Bu John Ini Teman Kami Yang Kami Hormati Bapak Bapak Kota Dewan Dan Ibu Juga Bahkan Para Darah Sumber Saya Kira Pertanyaan Moderator Langsung To the Point Di Sulut Ada Enam Daerah Yang Nanti Akan Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Jadi Dari 171 Ada 6 Di Sulawesi Utara Jadi Tinggal 6 Dari 15 Kabupaten Kota Termasuk Tempat Wilayah Palaskan Sebagai Ketua KPU Mitra Nah Pertanyaan Moderator Tadi Saya kira Tahapan Sebagai Penyelenggara Tetap Jalan Kalau Sekarang Ini Memang Saya Nanti Nanti Akan Mengakhiri Jabatan Pada Bulan Mei 2018 Dan Sedang Sementara Berlangsung Untuk Perekrutan KPU Provinsi Dan Dalam Waktu Dekat Juga Ada 7 Kabupaten Kota Nantinya Akan Sama Juga Akan Ada Pergantian Saya kira Apa yang Sedang Dilakukan Sebagai Penyelenggara Itu Kita Tetap Punya Aturan Jadi Kita Jalankan Tahapan Dan Memang Kalau Melihat 2018 Sampai 2019 Ini Sangat Sangat Apa ya Sangat Kritis Juga ya Karena Menghadapi 2018 Pilkada Sementara 2019 Kita Akan Menghadapi Pemilu 2019 Nah Ini Saya Yakin Ya Teman Teman Sebagai Penyelenggara Mungkin Akan Melanjutkan Tugas Kami Saya Kira Itu Tahapan Tahapan Sudah Kami Jalankan Kalau Untuk Enam Daerah Ini Masa Kampanye Sekarang Jadi Dalam Arti Semua Tahapan Saya Kira Kita Sudah Dipandu Ada Dua Aturan Baik Menghadapi 2018 2019 Itu Sudah Berjalan Dengan Sebagaimana Aturan Yang Berlaku Tidak Tidak Ada Yang Ada Celaya Itu Jadi Bagian Kami Sebagai Penyelenggara Untuk Melaksanakan Tahapan Yang Sedang Serta Jalan Saya Mungkin Mewakili Yang Beserta Yang Hadir Akan Berkata Kurang Yakin KPU Akan Memberikan Kepastian Hukum Pada Pelaksanaan Pilkada Bulan Mei Sudah Berakhir Apakah Yang Baru Langsung Bisa Action Memastikan Bahwa Pelaksanaan Pilkada Itu Akan Berjalan Dengan Baik Tentu Memang Tidak Kita Akan Pertanyakan Kepada Itu Tetapi Nanti Kita Coba Menelaborasi Saya Kurang Yakin Kesiapan KPU Menjelang Pilkada 2018 Karena Bulan Mei KPU Provinsi Sudah Diganti Apalagi KPU Minahasa Saya KPU Minahasa Tidak KPU Minahasa Kalau Tidak Salah Satu Hari Sebelum Pemilihan Sudah Diganti Tanggal 26 Juni Pilkada 27 Juni Diganti KPU Minahasa Dengan Yang Baru Ini Menjendinkan Kepada Kita Semua Warning Kepada Kita Semua Bahwa Kita Betul-betul Harus Mengingatkan Kepada KPU Yang Lama Tolong Persiapkan Betul-betul Yang Baik Tetapi Sejauh Mana Sekarang Ibu Bibik Sudah Menjelang Kampanye Di Nampil Kada Kabupaten Kota Nanti Boleh Disosialisasikan Persiapannya Seperti Apa Baik Terima kasih Yang saya sudah mengawali Sekarang memang Panjang ya Sejak tanggal 15 Februari Sampai tanggal 23 itu Adalah hak Dari setiap pasangan calon Untuk Mensosialisasikan Supaya setiap Pemilih Yang berhak Untuk datang di TPS Saya kira itu yang menjadi bagian juga sosialisasi Pendidikan politik juga Saya kira penting dilakukan Dan itu menjadi tugas Tahun jawab Dari peserta Nah saya kira Ini sebuah Hal yang Kami sebagai penyelenggara Semua kami lakukan itu Mungkin ada beda-bedanya Dengan pilkade-pilkade Beberapa era yang lalu Karena sekarang Kita semakin Transparan Setiap Pemilih juga Tetap Harus diakomodir Tidak ada yang terlewati Dan kalau misalnya Apa namanya Pemilih Mereka setiap saat Mereka juga Boleh akses Di website ya Dan ini sudah sangat Transparan sekali Itu yang menjadi Pekerjaan Kami sebagai penyelenggara Nah saya kira Sini juga ada Pak Askel Sebagai ketua Barangkali nanti Akan mungkin Menambahkan lagi Karena sejauh ini Mereka Turun untuk Kampanye Kewajiban KPU itu Menyiapkan Bahan kampanye Alat Peragak Kampanye Dan tidak Serta-merta Hanya pekerjaan Dilakukan oleh KPU Tetapi teman-teman Juga Panmas Mereka mengawasi Bahkan juga Tidak bisa Kalau misalnya Hak daripada Pasangan calon itu Misalnya tadi Untuk bahan kampanye Alat peragak Terabaikan Saya kira Ini menjadi Pendidikan politik juga Bagi masyarakat Supaya nanti Akan bisa Lebih Dewasa Untuk Datang Di tempat Pemilihan Karena ini Mungkin hitung-hitung Tinggal berapa bulan ya 27 Juni Kalau mungkin Adik-adik Mahasiswa Ada yang Orang mitra Atau Holmut Atau Di mana lagi Kota-kota Mau bagu Ya silakan Untuk bisa Menggunakan Hak suara Karena nanti itu Ada libur Secara nasional Sekiranya ini Tambahan dulu Dan barangkali Mungkin nanti akan Berkembang dengan Progres dari Mitra juga Melakukan Apa namanya Persiapan Bilkada Sekiranya ini Ya terima kasih Kami menghadirkan Panduan KPU Mitra Karena Sangat viral Dan sangat Baru pertama kali Terjadi Di Provinsi Sulawesi Utara Bilkada Kabupaten Kota Yang Calon tunggal Calon tunggal Nanti KPU Boleh jelaskan Kemudian kami Menghadirkan juga Pandu asli Kabupaten Minahasa Karena Kabupaten Minahasa Sekarang Adalah Titik poin Dari Pada penyelenggaran Bilkada Di 6 Kabupaten Kota Minahasa Sangat Poin Amalagi Head to head Yaitu Head to head Di Minahasa Tetapi Sebelum pertanyaan Kepada mereka Berdua Saya mau Menyampaikan Begini Bapak berdua Sekarang viral Tiga minggu Yang lalu Di kota Garut Menjadi sebuah Persoalan Dan mempertanyakan Integritas Daripada KPU Dan Pandu asli Didapatkan KPU Dan Pandu asli Kena suap Ya Ini Kena suap Bagaimana Sikap Daripada Kedua Bapak ini Ya Sebelum teknis Ya Menyikapi Apa yang terjadi Di Kabupaten Garut Tentunya Pemerintah Tidak mau Itu terjadi Nanti Pemerintah Dan partai politik Juga Tidak mau Itu terjadi Di provinsi Sulawesi Utara Saya mau Tanya dulu Sikap Dan komitmen Bapak berdua Dalam melaksanakan Penyelenggaran Pemilu Di Kabupaten Mitra Dan Kabupaten Minahasa Silahkan Pak Ketua Bapak Aske Ben Terima kasih Atas kesempatan Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Sangat hormati Para pimpinan DPRD yang hadir Mahasiswa Para sumber Pemerintah Kawan-kawan Partai politik Sangat senang Sekali kami Sini Kami perlu Menginformasikan Menyampaikan Bahwa Apa yang Disampaikan Tadi Walaupun Pak John Sebagai senior Kami Ketika Tahapan Sedang jalan Ada Pergantian Perlu kami Sampaikan Bahwa Tetap Ada Pergantian Sesuai Dengan Tahun Yang ditetapkan Tapi aturan Tidak berubah Itu satu Aturan Tidak berubah Tahapan Tidak berubah Oleh karena itu Kami Kami sangat Men-support Kawan-kawan Yang akan Menggantikan Kami Agar supaya Patuh Terhadap aturan Agar Supaya Tidak akan Terjadi Sama dengan Garung Artinya Sebagai penyelenggara Yang sudah Disumpah Yang mempunyai Asas Yang mempunyai Aturan Sudah tentu Kami akan Komitmen Melaksanakan Semua Tahapan Tugas Sesuai Raturan Perundang-undangan Yang tidak Akan Merima Kodahan Atau apapun Atau tawaran Apapun Sehingga Kami akan Terlepas Dari Viral Yang sudah Berlaku Di daerah lain Tapi Pak Ketua Itu kan Normatif Semua orang Pasti akan Ngomong Seperti itu Kira-kira Tindakan Tindakan Dan Kegiatan-kegiatan Apa yang bisa Memberikan Kepastian Kepada kita Semua Bahwa itu Tidak akan Terjadi Di Kabupaten Mitra Kegiatan apa Yang dilakukan Oleh Kepiung Kabupaten Mitra Sepanjang ini Kami sudah Membuktikan Bukan kami Ingin menunjukkan Diri Itu Perlu Ada Keterbukaan Pati Apa yang Kami lakukan Tahapan Apa yang kami Lakukan Perlu Ada Keterbukaan Pengalaman Kami di Kabupaten Minasa Tenggara Setelah Tahapan Dibuka Dan setelah Tahapan Pencalonan Pada tanggal 8, 9, 10 Hanya Pasangan Satu pasangan Calon yang Mendaftar Dan itu Prenestasi Politik yang Sangat tinggi Sekali Karena apa Ketika kami Akan membuka Penaftaran Yang dimulai Dengan Sosialisasi Tanggal 10, 11, 12, 13 Itu sangat Keras sekali Dorongan Dari luar Untuk mempengaruhi Kebijakan Atau aturan Dari KPU Namun Apapun yang Terjadi Kami melakukan Semua tahapan Surat edaran Yang disampaikan Kepada kami Sehingga Pada tanggal 14, 15, 16 Kami membuka Kembali Untuk Penaftaran Calon Ada isu Satu Yang perlu Dijawab oleh Ketua KPU Yang terdengar Ketelinga kita Semua Pasti semua Sudah mendengar Bahwa ada Sekelompok Bahkan mungkin Orang per orang Saya lihat Penyelenggara negara Bahwa ada Sekelompok orang Bahkan Ada edikasi Oknum Penyelenggara negara Yang mencuri KPU Menghadapi Suwini Terima kasih Atas kesempatan Tugas utama KPU Adalah Itu satu Ini perlu Kami Kolom Bergambar Dan kolom Kosong Aturan Tetapi Kami menghargai Kami sangat menghargai Hak Kutis Sehingga Di Kabupaten Indonesia Tenggara Kami selalu Mengarahkan Silahkan Anda Berhubungan Pergijinan dengan Kepolisian Dan Panwas Untuk hal tersebut Saya ingin tanya Kampanye Kota Kosong Menyalai aturan Atau tidak Untuk kami Itu yang saya katakan Tadi Kami menghargai Hak konstitusi Terserah Masyarakat Yang akan menyampaikan Artinya Masyarakat yang akan Tergerak sendiri Untuk menyampaikan Untuk Mengkampanyekan Dan untuk Mensosialisasi Dunia Kita boleh dengar Bersama Bahwa Belum terjawab Sepenuhnya Nanti kita jawab Tanya kepada Bawaslu Provinsi Kita sekarang Pindah ke Panwaslu Minangasa Ini Karena Kalau Pertarungannya Bukan Tetapi Kingmaker Yang di belakangnya Bagaimana Sikap Panwaslu Menghadapi Kontestasi Pilkada Seperti itu Coba Disosialisasikan Dan Tidak Pemilu Bagi Orang Atau Kelompok Yang Menyelenggarakan Pelaksanaan KPU Seperti itu Persilakan Baik Terima kasih Kami Hormati Pemerintah Ketua Ketua KPU Ketua Mitra Merupakan Saudara Gembarkan Karena Kami Lahir Dari Undang-Undang Yang Sama Dan Juga Kami Produk Dari Pak Jor Karena Pak Jor Pimpinan Kami Di Provinsi Dan Kami Kalau Kami Tidak Berintegritas Pasti Pak Jor Yang Pilih Kami Tidak Mengakum Kami Baik Tadi Berkaca Dari Kasus Dibilitan Ada Yang Lebih Baru Pimpinan Di Balikpapan Ketua Panwas Kedapatan OTT Jadi Ketua Panwas Kota Balikpapan Garut Itu Hanya Terima 10 Juta Kena OTT Sekarang Di Balikpapan Kena Apakah Minah Asa Juga Kami Berharap Ini Tidak Terjadi Kepada Kami Selalu Menjaga Kepercayaan Dan Integritas Diberikan Kepada Kami Untuk Itu Sesuai Dengan Salah Satu Indikator Pemilu Yang Menurut Internasional Demokrasi Elektoral Assistant Ada 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 Salah Satu Indikator Yaitu Kepastian Rukum Yang Disampaikan Tadi Tentang Yang Di Belakang Dua Pasangan Calon Yang Di Kabupaten Minah Sudah Sangat Jelas Di Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Dari Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Pasal 69 Mengatur Tentang Larangan Kampanye Itu Disitu Diatur Bahkan Pada Pasal 70 Dan 71 Pasal 70 Ayat 70 1 Itu Mengatur Tentang Larangan Pejabat Gubernur Bupati Ataupun Sampai Kepala Desa Kelurahan Sampai Perangkat Desa Karena Mengacu Dari Yang Disampaikan Pak Jontani Tentang Yang Di Belakang Tim Mekre Itu Jadi Itu Kita Hanya Melihat Dari Regulasi Yang Ada Sudah Berapa Lama Kampanye Sekarang Ini Kampanye Sejak Pengetapan 15 Februar Sudah Ada Tindakan Orang Orang Yang Seperti Itu Baik Untuk Di Minah Asa Ini Kami Sementara Sudah Direkomendasikan Setelah Ada Sentraga Bundu Lewat Rapat Sentraga Bundu Sudah Ada Produk Yang Kami Keluarkan Bahwa Kami Sedang Sudah Pada Proses Penindakan Penuntutan Maaf Penyelidikan Di Kepolisian Salah Satu Hukum Tuhan Ya Karena Begini Penyelenggara Pemilu Itu Tidak Boleh Terlalat Dan Tidak Boleh Tidak Cermat PKPU 4 Kalau tidak Salah 2017 Kegiatan Berkampanye Itu Ada Tiga Yaitu Tim Kampanye Pihak Lain Dan Relawan Begitu Ya Pak Maka Dibutuhkan Kecermatan Dan Kesiapan Daripada Penyelenggara Pemilu Untuk Memujudkan Pemilu Kada Yang Berintegritas Saya Bina Di Sebelah Kiri Dulu Jangan Setelah Panas Di Kanan Bina Di Sebelah Kiri Dulu Ke Partai Politik Dulu Kalau Penyelenggara Pemerintah Nanti Tinggal Wosi Wosi Partai Partai Dalam Tanda Kutip Gagal Dalam Proses Salah Satu Proses Fungsinya Menghadirkan Pasangan Calon Di Kabupaten Mitra Karena Calon Tunggal Bagaimana Sehingga Partai Politik Ataukah Itu Memang Strategi Dari Partai Politik Sehingga Pelaksanaan Pemilkada Di Kabupaten Mitra Itu Calon Tunggal Muncul Karena Di Pemilkada 2017 Hanya 9 Calon Tunggal Tapi Pemilkada 2018 Jadi 13 Calon Tunggal Bagaimana Kira-kira Dari Partai Politik Menyikapi Pendapat Masyarakat Yang Mengatakan Ada Semacam Kegagalan Daripada Partai Politik Untuk Mengusung Calon Pemimpinnya Kedepan Silahkan Saya Kira Pertama Yang Saya Sampaikan Bahwa Calon Tunggal Itu Bukan Sesuatu Yang Haram Sekarang Sebetulnya Dari Dimana Poliregulasi Juga Diatur Bagian Daripada Proses Kaderisasi Tapi Tidak Tidak Bisa Disangkal Bahwa Dalam Konstalasi Politik Bisa Saja Terjadi Koalisi Koalisi Partai Politik Itu Yang Memiliki Kesamaan Ideologis Kesamaan Program Bahkan Memiliki Kesamaan Tujuan Tujuan Di Wilayah Wilayah Tentu Nah Ini Tidak Bisa Disangkal Kemudian Konfigurasi Tidak